Intro Hai hai, selamat datang di channel Pojok Terang Sahabat, uang memang bukan segalanya ya Tapi segalanya bisa didapatkan dengan uang Dan siapa disini yang pernah berpikir pengen kaya raya tanpa bersusah payah? Wah 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 Memang ya di era yang serba digital seperti saat ini Masih saja ada orang yang ingin kaya menggunakan cara yang tidak wajar Seperti ritual pesugihan Gunung Kemukus yang sangat terkenal seantero negeri Menurut mitos yang beredar hanya dengan melakukan ritual syahwat Pelaku pesugihan Gunung Kemukus akan mendapat kekayaan yang tak terhingga Gunung Kemukus yang terkenal karena keindahannya ini pun seolah hilang pesonanya Karena praktik pesugihan syahwat yang beredar Namun tidak semua pelaku pesugihan mendapat hasil yang diinginkan saat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus ya sahabat Sebab banyak yang pulang dengan tangan hampa dan buang-buang waktu belaka Setelah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus Seorang pelaku pesugihan mengaku bahwa pelaku pesugihan Gunung Kemukus Yang akan menjelaskan secara detail tentang ritual pantangan dan apa saja yang telah diperoleh Pelaku pesugihan bercerita setelah melakukan obrolan singgah dengan juruk kunci Gunung Kemukus Dan menjelaskan maksud kedatangan pelaku pesugihan akan diantar ke dalam area Gunung Kemukus Dan disitulah pelaku pesugihan bertemu dengan wanita yang cantik seperti bidadari Nah sosok tersebut yang memiliki pesugihan tersebut Nah untuk melakukan pesugihan ini ritual syahwat dilakukan bersama dengan sosok makhluk halus tersebut Tidak seperti dugaan banyak orang yang dapat dilakukan dengan wanita sembarangan di sana Dan wanita cantik itulah ratunya di sana Para pemburu pesugihan juga disuruh untuk menikahi wanita itu selama 3 hari 2 malam Setelah selesai melakukan ritual pesugihan Gunung Kemukus Para pencari pesugihan juga kembali ke daerahnya dan beraktifitas seperti biasanya Tepat di jam 1 malam para pencari pesugihan dihantar uang banyak sekali Bahkan ia mengaku uangnya hampir satu kamar penuh Dimulai dari datang ke Gunung Kemukus melakukan ritual syahwat hingga datangnya uang goib sangatlah cepat Para pelaku pesugihan menyebut kurang dari satu minggu uang sudah diterima Akan tetapi yang tidak disadari ternyata pesugihan Gunung Kemukus akan meminta nyawa diri sendiri sebagai ganti kekayaan yang telah diterima Jadi siapa yang mengambil pesugihan itu? Ya bakal nyawanya sendiri yang dibuat tumbalnya Tapi kebanyakan orang yang berkunjung ke Gunung Kemukus itu ambilnya yang ringan Seperti pesugihan tuyul atau kera putih Pesugihan yang dianggap ringan tersebut pada kenyataannya juga tidak benar-benar ringan Pesugihan tuyul misalnya akan meminta air susu istri pelaku pesugihan sebagai ganti kekayaan yang diterima Sementara itu pesugihan kera putih juga akan membuat siapa saja yang melewati rumah pelaku mendapat kesialan hingga tewas Oke kembali ke pesugihan Gunung Kemukus sahabat Persyaratan yang diberikan juru kunci untuk melakukan ritual ini adalah weton kelahiran pelaku pesugihan Syaratnya juga tergantung weton Misalnya selesapon, neptunya 10 Jadi weton yang jumlahnya genap kemungkinan akan berhasil Para pelaku pesugihan juga menyebut pesugihan Gunung Kemukus tidak cocok dengan semua orang Dan presentasi kegagalan juga cukup tinggi Jadi kalau tidak cocok imbasnya juga langsung ke badannya Ia akan langsung melepuh, luka gosong atau bahkan keluar nana Pesugihan dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan oleh agama ya sahabat Walaupun kekayaan yang didapatkan sangatlah instan Hal tersebut tidaklah gratis Menurut pengakuan para pencari pesugihan Pesugihan Gunung Kemukus akan meminta tumbal nyawa diri sendiri di akhir hayat Sebagai pengganti kekayaan yang telah didapatkan Jadi sumber kekayaan sebenarnya adalah bekerja, bekerja, bekerja Ihtiar dan juga berdoa Selamat bekerja sob Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!